Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat YouTube gua jumpa lagi di channel kami Lumino Studio kali ini saya akan membahas review cara mengasah gunting rambut menggunakan aluminium foil Oke sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu ya teman-teman Oke thank you nah ini aluminium foil nya seperti ini jadi memanfaatkan barang bekas teman-teman daripada dibuang kita manfaatkan jadi gunanya bisa untuk mengasah Oke tidak perlu lama-lama kita langsung aja disini saya ada beberapa gunting yang memang sudah tumpul ya akan saya tes terlebih dahulu gerambut seperti apa before afternya ya lihat memang guntingnya sudah lama ya teman sudah lama tidak saya asa jadi begini kurang 4 jam sudah tidak enak dipakainya ke caranya cukup mudah ya teman-teman kita ambil lembaran aluminium foil ya yang seperti ini boleh dua lembar boleh tiga lembar tapi dijadikan satu ya teman-teman dijadikan satu lembaran-lembarannya terus di dilipat-lipat nah seperti ini dilipat-lipat sehingga padat gitu ya Nah baru di gunting-gunting kalau misal yang tumpulnya bagian ujung ya berarti gunakan di bagian ujung guntingnya pokoknya caranya seperti ini teman-teman dan jangan gunakan satu lembar aluminium foil ya teman-teman karena nantinya tidak ngefek tidak tajam pentingnya jadi yang benar adalah beberapa lembar dijadikan satu ya terus dilipat-lipat lembaran aluminium foilnya agar padat ya pasti gunting itu benar-benar padat jadi semakin banyak gunting ini menggunting aluminium foil ya teman-teman jadi mata gunting ini semakin semakin terasa tapi kalau untuk kasus-kasus gunting tumpul karena jatuh atau karena beradu jadi mata guntingnya itu gobek ini tidak bisa disarankan ya teman-teman saya menggunakan cara ini sudah empat tahunan ya jadi cukup membantu untuk di saat-saat kepepet oke kalau sekiranya sudah cukup melakukan guntingan ke aluminium foil kita boleh tes dulu ya teman-teman teman-teman tes ke rambut gimana hasilnya oke cukup ya lumayan sih justlah jadi kalau misal di tes masih tumpul kita boleh gunting-gunting lagi ya diulang sampai benar-benar sampai benar-benar tajam baik sekarang ke gunting kedua teman-teman tes dulu beforenya gimana oh memang udah tumpul ya lihat udah tumpul guntingnya siapkan lagi lembaran lembaran aluminium foilnya ya satu dua tiga empat boleh lalu di lipat-lipat sampai menjadi padat ya seperti ini dan kemudian gunting-gunting ya guntingnya juga seperti ini dengan tujuan agar kita mendapatkan guntingan yang lebih banyak melakukan guntingan guntingan ya di bagian ini sebanyak mungkin agar mata guntingnya benar-benar terasa dan tipis oke kita tes afternya seperti apa oh sorry teman-teman videonya tapi lihat guntingnya sudah tajam lumayan tidak seperti sebelumnya sip oke next ke gunting ketiga jadi seperti itu ya teman-teman sama saja gunting 1 gunting 2 sama saja tapi nanti di gunting penipis itu nanti agak seret ya teman-teman guntingnya karena dia punya celah punya motif yang beda dengan gunting potong jadi saya melakukan pengasahan ini menggunakan aluminium foil ini biasanya 3 bulan sekali teman-teman kalau guntingnya sering dipakai untuk gunting rambut biasanya paling cepat 2 bulan tergantung gunting itu sering digunakan atau tidak oke teman-teman jangan di skip dulu ya karena sesi gunting sasak yang belum dilihat sampai habis baik bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru terima kasih selamat menikmati 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 oke teman-teman sekarang kita ke bagian gunting sasaknya ya di tes dulu beforenya seperti apa oke jadi gigitannya keset ya teman-teman jadi kalau misal keset atau ada yang nyelap-nyelap di itu ya selah-selah mata guntingnya kita boleh lepas-lepas terlebih dahulu lalu gunting-gunting lagi ya seperti ini selamat menikmati jelas ingin lakukan guntingan guntingan sebanyak mungkin ya jadi semakin banyak guntingan ke album filenya semakin bagus ya di tes lagi kalau bisa kurang tajam tes lagi eh gunting lagi gitu ya Oke sekarang kita tes gimana hasilnya sip jadi lebih enggak keset ya lebih nyaman tuh lihat tidak seperti sebelumnya oke selamat menikmati 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 selamat menikmati